Pemirsa petugas gabungan dari Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, Sato Pepe dan juga Polresta Magelang, Jawa Tengah, mengamankan daging gelonggongan tak bertuan saat razia daging sapi dan ayam jelang lebaran yang berlangsung pagi tadi. 6,5 kg daging sapi gelonggongan disita tim gabungan dari salah satu lapak pedagang daging sapi di pasar tradisional Gotong Royong, Magelang, Jawa Tengah. Daging sapi gelonggongan ini ditemukan tanpa pemilik. Diduga penjual daging sapi langsung pergi meninggalkan dagingnya di pasar saat mengetahui adanya razia. Daging tersebut langsung disita dan rencananya akan dimusnahkan oleh Dinas Perikanan. Selain melakukan sidak di pasar tradisional, tim gabungan juga merazia kendaraan yang membawa daging dari luar Magelang di perbatasan antar daerah. Sementara itu di daerah Istriwa Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Kulonprogo, petugas menemukan ayam tiran di sejumlah pasar tradisional. Salah satunya di pasar rembang, pasar kembang maksud kami. Daging ayam potong sudah berubah warna menjadi kehijauan dan berbau. Pedagang mengaku ayam tersebut merupakan sisa dari ayam yang tidak laku dijual kemarin. Selain ayam tiran, petugas juga menemukan ikan teri yang mengandung formalin. Para pedagang yang kedapatan berbocoran diminta untuk menandatangani surat pernyataan, tidak mengulangi perbuatannya, dan akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Kesehatan.